Halo pemirsa JPR TV dari Sabang, Sabembar Oke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu kembali dengan saya Angkria Ratri dalam program Kominfo Newsroom. Terima kasih telah menonton! Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Perhubungan melalui Badan Kebijakan Transportasi, bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dan Kementerian Komunikasi dan Informatika, pergerakan masyarakat selama Lebaran 2024 atau Idul Fitri 1445 Hijriah di tingkat nasional diperkirakan mencapai 71,7 persen dari jumlah penduduk Indonesia setara dengan sekitar 193,6 juta orang. Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan tertulis menyampaikan, hasil survei yang menunjukkan adanya tren peningkatan potensi pergerakan masyarakat pada masa Lebaran tahun 2023 yakni 123,8 juta orang. Berdasarkan hasil survei daerah asal perjalanan terbanyak yaitu Jawa Timur sebesar 16,2 persen atau 31,3 juta orang, kemudian disusul dari Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi sebesar 14,7 persen atau 28,43 juta orang, dan Jawa Tengah sebesar 13,5 persen atau 26,11 juta orang. Sedangkan hasil survei menunjukkan bahwa Jawa Tengah menjadi daerah tujuan terbanyak untuk mudik Lebaran 2024, yaitu sebesar 31,8 persen atau 61,6 juta orang. Daerah yang juga banyak menjadi tujuan mudik Lebaran tahun ini adalah Jawa Timur 37,6 juta orang dan Jawa Barat 32,1 juta orang. Hasil survei tersebut juga menyimpulkan pemilihan penggunaan angkutan untuk mudik Lebaran 2024. Budi menunturkan bahwa kereta api menjadi moda transportasi yang paling diminati masyarakat untuk pulang pergi ke kampung halaman, yaitu sebanyak 20,3 persen atau 39,32 juta pengguna. Kemudian ada bus dengan 37,51 juta, mobil pribadi 35,42 juta, dan sepeda motor 31,12 juta pengguna. Menanggapi hasil survei tersebut, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi terjadinya lonjakan pemudik yang mengakibatkan kepadatan di simpul dan di ruas jalan melalui pola perjalanan, pola transportasi, dan pola lalu lintas, mulai dari operasional hingga kebijakan. Sementara itu, Kabak Kops Korlantas Polri Kombes Pol Edi Junaidi dalam keterangannya mengatakan, untuk menghadapi gelombang arus mudik masyarakat, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas One Way. Rekayasa itu akan diberlakukan mulai dari tol Cipali, km 72, hingga tol Sumarang Batang, km 414. Rencananya akan dilakukan di hari Jumat, 5 April 2024, pukul 14 waktu Indonesia Barat, sampai dengan hari Minggu, 7 April 2024, pukul 24 waktu Indonesia Barat. Pemerintah resmi menerbitkan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama masa arus mudik dan arus balik lebaran 2024. Pembatasan akan diterapkan di 23 ruas jalan tol dan 30 jalan non-tol atau jalan nasional selama periode mudik dan arus balik lebaran 2024. Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan, Korlantas Pori, dan Kementerian PUPR menerbitkan surat keputusan bersama tentang pengaturan lalu lintas jalan serta penyeberangan selama basa arus mudik dan arus balik angkutan lebaran 1445 Hijriah. Pembatasan kendaraan angkutan barang dilakukan pada mobil barang dengan sumbu tiga atau lebih, mobil barang dengan kereta tempelan, kereta gandegan, serta mobil barang yang menggangkut hasil galian, hasil tambang, dan bahan pangkudan. Pembatasan akan diterapkan di 23 ruas jalan tol dan 30 jalan non-tol atau jalan nasional selama periode mudik dan arus balik lebaran 2024 yang dibulai pada Jumat 5 April 2024 pukul 9 waktu setempat sampai dengan selasa 16 April 2024 pukul 8 waktu setempat. Meski demikian, kendaraan tersebut harus dilengkapi dengan surat muatan dengan beberapa ketentuan, yakni diterbitkan oleh pemilik barang yang diangkut, surat manual yang berisi keterangan jenis barang, tujuan dan nama, serta alamat pemilik barang. Terakhir, ditempelkan pada kaca depan sebelah kiri angkutan barang. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemirsa sejumlah arahan diberikan oleh Presiden Joko Widodo dalam rapat internal bersama Menteri PUPR dan Kepala Otorita IKN di Istana Kepresiden Jakarta. Salah satunya terkait percepatan penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meminta penyediaan lahan untuk investasi di Ibu Kota Nusantara Kalibatan Tibur bisa dipercepat. Presiden memerintahkan agar lahan bagi investor segera ditetapkan statusnya dengan sistem jual-beli dan pun harus sesuai aturan. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimu Jodo saat rapat internal bersama Presiden mengatakan Presiden memberikan dua arahan menggedai penyediaan lahan tersebut, diantaranya agar menunjuk pejabat otorita IKN untuk berkomunikasi dengan para investor serta status lahan untuk investasi segera diperjelas. Presiden juga menyampaikan bahwa pembangunan di IKN ini bukan hanya akan menjadi pemindahan di Ibu Kota, tapi sebagai contoh transformasi bekerja yang lebih cepat termasuk penyediaan lahan investasi. Tentang lahan dan investasi, beliau menyampaikan bahwa agar segera diperjelas, dipercepat untuk status-status lahan, khususnya sebenarnya ada dua, lahan, pembebasan lahan untuk pembangunan infrastruktur, prasarana umumnya seperti yang dikerjakan oleh ABBN, dan pembebasan lahan, penyediaan lahan untuk investasi. Tadi dibahas fokus di lahan investasi. Dalam kesempatan yang sama, Kepala Otorita IKN Bambang Susantodo mengukapkan, nilai investasi di IKN mendekati Rp49,6 triliun, dengan 32 institusi yang sudah melaksanakan groundbreaking pembangunan proyek. Nah itu tadi yang kita juga lihat bahwa investasi ini perlu sesegera mungkin kita realisasikan di lapangan, sehingga ekosistem tadi terbentuk. Jadi di samping istana, kemudian kantor-kantor menteri, infrastruktur yang dibangun oleh Kementerian PUPR dan sebagainya, tentu akan ada juga fasilitas-fasilitas untuk publik, sehingga kota itu bisa nantinya menjadi kota yang memang layak kuni dan dicintai. Pemirsa Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menekankan 5 konsep pengembangan pariwisata di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Salah satunya dengan memperkuat konsep green tourism dan berkelanjutan melalui wisata glamping dan kebin di kawasan Ibu Kota Nusantara. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif terus memperkuat strategi pengembangan pariwisata berbasis green tourism dan berkelanjutan, yang menawarkan wisata glamping dan kebin di kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salaudin Uno dalam konferensi persia mengatakan, bahwa upaya ini terus didukung melalui kerjasama 3P Public-Private Partnership dengan memberikan pelatihan, pemasaran, dan pemodalan kepada para pelaku pariwisata di Ibu Kota Nusantara. Sandiaga menekankan bahwa IKN direncanakan akan menjadi pusat kendali pariwisata dan ekonomi kreatif bagi Indonesia secara keseluruhan, dengan memperhatikan potensi destinasi di sekitarnya seperti Samarinda dan Balikpapa. Ada pun destinasi wisata yang akan dikembangkan oleh Kemenparekraf nantinya, terdiri dari desa wisata mentawir pengelolaan hutan mangrove, desa budaya pampang, kebun raya Balikpapan, pantai tanah merah, dan bukit bangkirai, yang diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Fasilitas glamping, cabin, dan fasilitas-fasilitas yang berkaitan dengan ekoturism itu akan diperbanyak. Dan desa-desa wisatanya juga akan menjual, tadi, nature, culture, dan adventure. Adventure-nya ini penting karena bagian daripada daya tarik pariwisata itu adalah menjelajahi wilayah tropical forest yang Indonesia miliki di sekitar IKN. Pemirsa pemerintah berencana memberikan cuti melahirkan untuk aparatur sipil negara pria. Aturan baru tersebut akan termuat dalam rancangan peraturan pemerintah manajemen ASN yang tengah dibahas dengan Komisi 2 DPR RI. Pemerintah perpandangan pentingnya peran ayah dalam pendampingan ketika sang istri melahirkan, terbasuk saat fase-fase awal pasca bersalina. Untuk itu, pemerintah akan memberikan hak cuti pendampingan bagi aparatur sipil negara pria yang istrinya telah melahirkan atau disebut hak cuti ayah. Cuti ayah ini menjadi satu poin yang sangat digodok pemerintah dalam rancangan peraturan pemerintah RPP tentang manajemen aparatur sipil negara sebagai aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN. RPP tersebut ditargetkan tuntas pada April mendatang. Dengan pemberian hak cuti tersebut, diharapkan kualitas proses kelahiran anak bisa berjalan dengan baik, bagikan hal itu merupakan fase penting untuk menyiapkan sumber daya badusia terbaik penerus bangsa. Menpat RP pendampakan cuti bagi ASN pria yang istrinya melahirkan sebelumnya tidak diatur secara khusus, yang diatur hanya cuti melahirkan bagi ASN perempuan. Sementara itu hak cuti bagi karyawan pria dan istrinya yang melahirkan sudah jamak diberlakukan di sejumlah negara dan perusahaan multinasional. Waktu cuti yang diberikan bervariasi sekitar 15 hari, 30 hari, 40 hari hingga 60 hari. Pemirsa kami akan segera kembali dengan informasi lainnya, tetaplah di Kominfo Newsroom. Terima kasih telah menonton!